Siswa sekolah menengah pertama di kota Semarang mendadak menjadi penjual berbagai produk makanan minuman. Tidak hanya menjajakan di tempat stand kuliner, para siswa juga berkeliling menawarkan produk dagangan mereka. Penasaran bagaimana cara para siswa dalam berdagang? Berikut liputannya. Ya, seperti inilah suasana perjualan para siswa kelas 7 SMPL ASR 14 berada di Jalan Kenteng Sari, pedalangan Banyumani, kota Semarang. Para siswa pun disibukan dengan transaksi dagangan tidak hanya melayani sejumlah pembeli, namun juga mempersiapkan produk makanan yang akan dijual. Produk makanan yang dijual pun bervariasi, diantaranya strawberry mochi, bola-bola pisang, spaghetti, dimsum, chicken stick, jagung serut, dan masih banyak produk makanan dan minuman yang dijual belikan. Tidak hanya menjajakan di tempat stand kuliner, para siswa juga berkeliling menawarkan produk dagangan mereka. Kegiatan ini disambut antusias para siswa, terlebih jika dagangannya laris manis. Para siswa pun dituntut dapat berhitung secara cepat dalam setiap transaksi. Kita harus bisa ngitir cepat, karena kadang-kadang ada pembeli yang masih harga uang besar, cotanya Rp50.000.000. Sedangkan disini terbanyakan harganya Rp20.000, Rp10.000, Rp8.000.000. Jadi kita harus bisa ngitir cepat, dengan banyak yang kolatar, kita bisa... Suasana ramai pun juga mewarnai halaman sekolah, ratusan siswa berpaur bersama para guru mengenakan kostum adat istiadat dari berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan ini merupakan para denu santara dan gelar karya P5 dengan tema kewirausahaan, yang diselenggarakan pihak sekolah bersama orang tua murid. Selain melatih jiwa entrepreneur dan kemandirian para siswa, kegiatan ini sebagai upaya penerapan proyek penguatan profil pelajar Pantasila, P5, pengembangan dari kurikulum merdeka. Untuk kelas 7, karena temanya kewirausahaan, mereka membuka stand-stand kuliner yang disesuaikan... Untuk kedepannya, semoga acara seperti ini bisa tersendara lagi dengan lebih baik, dengan support yang lebih baik juga dari jamiah, dari orang tua murid juga. Semoga lebih banyak lagi orang tua murid yang datang. Melalui serangkaian kegiatan para denu santara dan gelar karya P5 dengan tema kewirausahaan, diharapkan dapat memberikan manfaat serta pengembangan kreativitas terhadap para siswa dalam konsep sekolah merdeka.